Ternyata Samsung Galaxy Ae itu free trial doang, gratisnya sampai akhir tahun 2025. Habis itu disuruh bayar, ke goce kita bos-bos. Iya bener, salah satu fitur unggulan yang dikembar-kembutkan di rilisan Samsung S24 kemarin ini, dapat kabar yang kurang menyenangkan. Fitur yang kemarannya gratis ini bakal jadi fitur berbayar. Hal tersebut dikonfirmasi langsung lewat halaman resmi Samsung S24 series di website samsung.com. Akan tetapi, Samsung disini gak ngejelasin lebih lanjut soal fitur AI mana yang bakalan kena aturan ini. Apakah sebagian atau keseluruhan fitur di Galaxy Ae? Soalnya gak semua AI di S24 series ini based on cloud service. Ada juga yang tertanam di ponsel seperti fitur live translate. Soal aturan ini juga masih simpang siur tentang bagaimana sistem yang bakal diterapin Samsung. Bakal mau dir belangganan atau beli sekali putus? Gimana nih S24 users, bakalan belangganan Galaxy Ae gak? Speaking something you want.